Pemirsa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung dari Independen, Mulyana dan Atep, mantan pemain sepak bola Klub Persib Bandung. Kami siang mendatangi kantor pemilihan umum Kabupaten Bandung untuk menanyakan mekanisme dan persyaratan yang harus dilengkapi untuk maju dari jalur independen atau perseorangan. Rencananya KPU Kabupaten Bandung akan mulai membuka pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati pada bulan Juni. Untuk dapat maju di Pilkada Kabupaten Bandung, bakal calon dari jalur independen, Mulyana dan Atep, mendatangi kantor komisi pemilihan umum yang berada di sore yang kami siang. Kunjungan Mulyana dan Atep ini bertujuan untuk menanyakan langsung mekanisme serta persyaratan untuk bisa maju dalam jalur independen atau perseorangan. Menurut bakal calon Bupati dari independen, Mulyana, dirinya bersama Atep yang merupakan mantan pemain Persib Bandung berniat untuk maju di Pilkada Kabupaten Bandung. Dengan kunjungan ini bisa semakin memahami dirinya untuk bisa lolos daftar di KPU. Ya kenapa sih kita masuk dari independen, ya kita banyak misi-misi, ya kenapa masuk independen. Yang pertama kita coba dengan independen, karena dilihat insya Allah, ya insya Allah tanpa partai pun kami pede untuk main calon di independen. Hingga saat ini kesiapannya seperti apa mungkin? Persiapan kita sudah mempersiapkan sesuai dengan peraturan yang diaturkan dan persyaratan yang ditatukan oleh KPU adalah persiapan mobilisasi masalah KTP. Pak Enak, kenapa memilih Atep untuk jadi wakilnya? Atep ini kayak adik saya, kayak anak saya, dan mitra saya. Saya wakil manager Persib, 5 tahun, dia pemain Persib selama sudah 10 tahun. Sudah tahu karakternya. Sedangkan menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya, untuk bakal calon perorangan selain harus mengumpulkan KTP dan surat pernyataan dukungan, setelah itu akan dilakukan verifikasi dan administrasi pada bulan Februari. Jika memenuhi syarat, nantinya bakal calon independen akan mendaftarkan diri pada bulan Juni bersamaan dengan calon dari partai. Ya kalau sudah dapat tiket itu artinya sudah selesai untuk syarat yang dari persorangan. Kalau untuk partai kan beda lagi syaratnya, kan tidak ada dukungan orang per orang. Pak Pak sampai sejauh ini sudah ada beberapa calon bakal calon perorangan yang sudah berkonsultasi? Ya kalau yang konsultasi datang mungkin sekitar 3-4 orang ya, yang sudah datang. Tetapi sampai hari ini yang menyerahkan surat mandat untuk timnya untuk kita bintang itu belum ada. Jadi saya sudah memberikan saran kepada para bakal calon agar segera. Bakal calon dari independen atau persorangan untuk maju di Pilkada Kabupaten Bandung harus bisa mengumpulkan KTP sebanyak 153.000 lembar atau sekitar 6 persen suara daftar pemilih tetap Kabupaten Bandung.